Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para dewan juri. Perkenalkan kami dari Setop Electronic Rental Marketplace. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan ide startup kami. Ide startup kami berawal dari adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan sekolah-sekolah, universitas terpaksa untuk ditutup. Sehingga para pelajar, siswa, mahasiswa pun terpaksa harus belajar dari rumah. Walaupun menurut surat keputusan bersama empat kementerian, sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetap saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti yang pertama, mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dan persetujuan dari komite sekolah orang tua atau wali murid sebagai perwakilan dari murid. Lalu, persyaratan yang kedua adalah sekolah juga harus sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tentu saja karena adanya persyaratan ini, belum semua sekolah siap untuk melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh menyebabkan kebutuhan akan perangkat elektronik pun meningkat, karena para pelajar membutuhkan perangkat elektronik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh mereka. Namun, sayangnya karena adanya keterbatasan ekonomi yang mana tidak semua keluarga mampu untuk membiayai atau membelikan anak mereka perangkat elektronik yang baru. Maka dari itu, kami hadir memberikan solusi, yaitu sebuah web platform yang dapat mempertemukan orang-orang yang ingin meminjamkan perangkat elektronik dengan orang-orang yang ingin meminjam perangkat elektronik. Sehingga, para pelajar pun dapat menghemat uang mereka karena mereka dan keluarga mereka tidak perlu lagi untuk membeli perangkat elektronik yang baru. Dan ini pun bisa menjadi opportunity atau peluang bagi mereka, orang-orang yang ingin menjadikan perangkat elektronik mereka yang tidak terpakai sebagai penghasilan tambahan. Saya perkenalkan kembali, yaitu stop. Stop berasal dari singkatan Sewa Laptop. Adalah sebuah web platform yang mempertemukan vendor yaitu yang meminjamkan perangkat elektronik dengan renter yang meminjam perangkat elektronik. Perangkat elektronik di sini khususnya laptop dan mobile phone dalam jangka waktu harian di Kota Batam. Market size atau ukuran market kami yaitu Potential Renters atau calon peminjau potensial adalah seluruh pelajar di Kota Batam yang jumlahnya 284.924 orang dengan pelajar SMP, SMA, SMK dan mahasiswa sebagai target marketnya yang berjumlah 137.145 orang. Data ini kami ambil dari Dapodik Dasman Kendikbud dan Fahla Pristek Dikti. Selanjutnya yaitu Adoption Strategi. Kami menggunakan events yaitu giveaway events untuk para renter yang telah melakukan transaksi peninjaman di stop lalu juga ada strategi partnership atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi dan kemudian advertisement atau pengiklanan dengan sosial media. Selanjutnya adalah bisnis model. Bisnis model yang kami gunakan adalah kami mengambil 10% komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Jadi terdapat 137.145 transaksi rental potensial yang terjadi lalu dikalikan dengan 50.000 harga rata-rata peminjaman laptop setiap harinya dikalikan dengan 10% komisi maka dapat dihasilkan 685.725.000 potensial revenue pendapatan potensial yang bisa kami dapatkan. Baik, komputisian. Komputer kami yaitu yang pertama Cumi Rental Marketplace yang hanya memiliki area market yang berada di kawasan Jawa. Kemudian tidak menunjukkan jumlah produk yang tersedia pada katalog barang ketika masih berada di homepage. Kemudian yang kedua yalah brokers yang memiliki tingkat responsibilitas yang mungkin dapat dikatakan rendah. dikarenakan proses penyewaan hanya bisa dilakukan dengan mengomentari suatu postingan vendor dan kebaikan juga vendor hanya menerima penyewaan dalam jumlah yang kuantitasnya sangat besar. Tidak bisa perunit. Oke, kemudian kelebihan dari stop untuk sekarang bisa mencapai market bottom dan akan diperkirakan melakukan perluasan daerah. Kemudian kelengkapan data dalam homepage akan didetalkan. Lalu respon yang lebih cepat akan ditambahkan notifikasi seketika ada order baru yang datang. Penjualan dapat dilakukan perunit dan tidak hanya bisa dalam skala besar. Oke, kemudian next risk. Ada beberapa faktor resiko yang telah kami perhitungkan. Antara lain yalah yang pertama kemungkinan terjadinya skam atau penipuan barang dalam proses berangsungnya transaksi. Kemudian yang kedua adanya kemungkinan produk yang diberikan tidak seperti yang telah dijanjikan seperti kemungkinan adanya produk yang lecet, rusak, dan sebagainya. Oleh karena itu kami menyusun solusi berupa pemberian guarantee atau jaminan awal kepada para vendor peminjam barang tersebut. Baik, jadi saya akan memulai demo dari produk stop ini. Dapat dilihat ini adalah bagian yang terlalu kita akses ketika kita membuka website stop. Pinjel kebutuhan menjermuh hanya di stop. Dan kemudian ada tombol kontak kami yang akan menuju ke WhatsApp kita. Ketika kita seluruh ke bawah ada bagian peningkat dengan stop. Di sini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tentang stop. tentang apa itu stop dan di mana, bagaimana, apa saja dan bagaimana sering ditanyakan barang tersebut ke setiap stop. Jika kita scroll lagi ada bagian who. Di sini adalah untuk mengespeksifikan siapa dari pengunjung kita. Bisa berupa vendor dan seperti vendor. Vendor adalah bagi orang yang ingin meminjakan barang kepada vendor. Dan vendor adalah orang yang akan meninjakan barang dari vendor. Jika vendor yang ingin meminjakan barang dapat memakai daftar dan kemudian bisa mengisi Google Form yang telah disediakan. Jika vendor ingin meminjam, bisa menggunakan minjam dan bisa menghubungi kita melalui WhatsApp. Di bagian bagaimana, akan menjaskan bagaimana cara menggunakan layanan stop. Terima dengan cara mencari, kemudian menghubungi, dan juga meminjam. Ini adalah sedikit angka yang menunjukkan jumlah-jumlah dari aktivitas yang keluar dilakukan. seperti berapa banyak peminjam, berapa banyak produk dan ruang-ruang yang meninjam. Kemudian di bagian sini adalah list list item perbaru yang telah di-import. Seperti ada smartphone, laptop, tablet, ini adalah pembagian yang akan digunakan. Di sini terdapat nama dari produk, kemudian nama yang meminjamkan dan juga harga perharian ditawarkan. Bisa di-click untuk lebih besar, dan juga bisa langsung untuk dipinjam melalui WhatsApp. Dan di sini ada bagian testimoni bagi yang sudah mau minjam ingin memberikan testimoni kepada stop. Ini adalah bagian pak penerkami, dan di sini adalah bagian kontak yang dapat dihubungi dengan email dan juga nombor WhatsApp. Atau juga bisa melalui pom-pom yang ada di sini. Sekian demo dari produk stop. Berikut merupakan anggota dari tim stop. Yang pertama ada Adul Sajana yang bertugas sebagai hasil grup, yang akan memperkenalkan produk stop ke masyarakat. Yang kedua ada Vincent yang bertugas sebagai user group, yang akan berperan dalam membuat desain UI dari produk stop. Yang ketiga ada saya sendiri Makita Kris yang bertugas sebagai hacker group, yang akan berperan sebagai coding developer produk stop. Dapat dilihat, berikut merupakan rancangan perkembangan stop yang telah direncanakan, yaitu dalam tiga tahun pertama, kami akan berfokus pada lainan di wilayah Datam dengan terus mengembangkan website hingga rapat dibunuhkan dengan baik ke masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan target market yang telah ditentukan. Selama tiga tahun, kami akan memperluaskan wilayah lainnya ke daerah Sumatera. Selain itu, stop juga akan mulai untuk dirantun untuk aplikasi mobile yang dapat membantu dalam mempermudah penggunaan jasa stop. Setelah lima tahun, kami akan memperluaskan pelayah dan kota-kota lainnya di Indonesia. Per tahun ini juga, aplikasi yang membuat stop sudah dapat diakses di Google Play Store. Dan hal finansial, kami mencari investasi pembiayaan untuk jangka 14 bulan atau 2 tahun dengan detail perkiraan Rp1.700.000 untuk biaya hosting dan server 12 juta untuk pemasaran digital produk stop dan Rp2.800.000 untuk biaya gaji karyawan stop. Dengan rincian yang telah dijelaskan, terhitung total investasi yang diperlukan sebesar Rp3.700.000 Rp3.700.000 Dari jimbang investasi tersebut, kami akan mengoptimalkan produk stop terdapat Rp137.145 orang yang menjadi program kestop dengan pendapatan potensial sebesar Rp6.625.725.000 Sekian presentasi dari kestop Maaf jika ada kesalahan dan berkata Terima kasih Terima kasih